Pemirsa dalam momen peringatan hari jadi ke-621 tahun tanah pilih pusat kobatua Kota Jambi dan hut ke-76 pemerintah Kota Jambi tahun 2022 ini. Gubernur Al-Haris memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Jambi dengan segudang pencapaian kemajuan Kota Jambi terkini. Sejak dipimpin Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Fasa Maulana. Kota Jambi sejak dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Fasa dan Maulana. Sangat banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Jambi. Melalui Jambi terkini Fasa Maulana selama memimpin pembangunan Kota Jambi lebih tertata. Hal itu disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati hari jadi ke-621 tahun tanah pilih pusako batuah Kota Jambi dan hari ulang tahun ke-76 pemerintah Kota Jambi tahun 2022 pada Sabtu 28 Mei. Lebih lanjut terkait dengan kemajuan Kota Jambi ini, Al-Haris menyampaikan pertumbuhan Kota Jambi secara ekonomi sudah mulai baik, meskipun beberapa tahun lalu sempat mengalami tren negatif akibat pandemi COVID. Namun demikian, tren pertumbuhan ekonomi Jambi sekarang masih naik sebesar 4,64 persen bertahan di peringkat ketiga secara nasional. Pencapaian ini dikatakan Al-Haris tidak lepas dari peran serta semua kabupaten kota. Gubernur Jambi Al-Haris yakin dan percaya, jika pandemi ini hilang, maka semua lini sektor akan semakin pulih dan ekonomi Jambi lebih baik lagi ke depannya. Pertama, Pemprov, apresiasi atas segala upaya dan prestasi yang telah dilahirkan oleh kota-kota. Banyak sekali yang terlihat dari kota-kota Jambi dari mulai pusi kota yang berubah, juga IPM-nya meningkat dan banyak hal lain yang segera ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kota-kota yang berubah, dan tinggal lagi memang pemerintah segera dengan penyelesaian masyarakat dalam kerja. Dari pemerintah yang berubah, ya tidak semua lah, semua lalu ya, 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 tamat tahun yang luar biasa, hanya pulihnya, 6, 3 hari jadi, jadi kita pulih Sabdu, dan semoga Pemprov, dan jadi kita cinta melupakan kecuali dan pemerintah melayani melupakan sebaiknya. Rian Cenceng, JAK TV, melaporkan.